Istri membawa rezeki untuk saya, itulah prinsip yang dipegang Syed Muhammad Sahasif. Pria asal Malaysia tersebut merasa kesuksesannya berasal dari doa istri dan anak. Tak heran, ketika momen idul fitri tiba, ia tak ragu membeli 120 baju lebaran untuk mereka. Pria asal Malaysia bernama Syed Muhammad Sahasif Viral. Melansir Mestar pada Kamis, 27 April 2023, Sahasif membeli sebanyak 120 baju baru untuk dipakai istri dan anaknya selama lebaran. Total uang yang ia habiskan untuk semua baju-baju mencapai 200 juta rupiah lebih. Meski menggelontorkan uang yang tidak sedikit, Sahasif merasa tidak keberatan. Ia beralasan jika tahun ini mendapat rezeki besar juga berkat doa istri dan anaknya. Selain ingin menyenangkan istri dan anak, Sahasif juga ingin balas dendam terhadap masa lalunya. Disebutkan Sahasif ia dulu kerap diremehkan orang karena tidak bisa membeli baju baru untuk lebaran. Sahasif lahir dari keluarga kurang mampu sehingga tidak pernah memimpikannya baju lebaran tiap idul fitri datang. Karenanya kini saat sudah sukses, Sahasif tidak ingin anak-anaknya mengalami hal serupa. Atas alasan itu, Sahasif rela menghabiskan banyak uang untuk beli baju lebaran. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!